Anda kembali menyaksikan berita TVMU, pemirsa Lembaga Kemanusiaan Al-Aqsa Working Group bersama Syubhan Jamaah Muslimin lakukan aksi damai solidaritas untuk membela Masjid Al-Aqsa Palestina. Aksi damai ini dalam rangka mengutuk penjajah Zionis Israel atas tindakannya mengusir warga Palestina saat beribadah di Masjid Al-Aqsa. Puluhan masyarakat yang tergabung dari Lembaga Kemanusiaan Al-Aqsa Working Group bersama Syubhan Jamaah Muslim dari beberapa daerah di Jabodetabek lakukan aksi damai di depan patung Arjuna Wijaya sekitaran Monumen Nasional Jakarta. Sejumlah poster dibentangkan oleh para peserta aksi, poster tersebut bertuliskan Libaskan Al-Aqsa. Para peserta aksi memakai baju putih-putih ini juga menyuarakan dukung Al-Aqsa sambil membentangkan bendera Palestina. Menurut Muhammad Ridwan selaku koordinator lapangan, aksi damai solidaritas Masjid Al-Aqsa Palestina merupakan upaya kepedulian umat Islam terhadap warga Palestina yang belum merdeka akibat penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ini adalah reaksi dari di saat, sekali lagi di saat orang-orang di dunia Islam yang lain bergembira merayakan hari Idul Adha tetapi saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh sekelompok peziarah Zionis kemudian dibantu oleh tentara Zionis yang merasak masuk ke Masjid Al-Aqsa dan melukai kurang lebih 65 orang dan beberapa orang ditangkap. Termasuk juga yang terluka adalah Menteri Wakaf Islam di sana. Nah ini adalah bagian dari reaksi kita untuk mengingatkan kepada dunia bahwa saudara-saudara kita di Palestina hanya untuk sholat, hanya untuk beribadah saja mereka masih terhalang oleh Zionis La'anatullah. Kalau tuntutannya apa ya? Tuntutannya adalah kita mengingatkan kepada dunia bahwa di dunia ini masih ada satu negara yang belum merdeka padahal mereka mempunyai hak sah atas tanah Palestina sendiri. Muhammad Ridwan juga menambahkan aksi serupa akan terus digelurakan untuk membela Palestina yang belum merdeka termasuk dalam waktu dekat ini akan melakukan long march takbir akbar di Azik Rasentul Bogor. Wahar Ariski, Rina Oktaviani, Jumus Plionggo memeritakan dari Jakarta. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.